Ratusan rumah di Jalan Cibolok, Sambir, Jogayam, Sari, Semarang disegel oleh Satpol PP atas perintah dari Dinas Tata Ruang. Proses penyegelan tersebut berakhir ricu saat surat perintah penyegelan ditunjukkan. Warga menolak petugas memasuki kawasan perumahan mereka. Kericuhan semakin menjadi saat petugas Satpol PP memaksa masuk ke rumah untuk menempel stiker segel di setiap rumah. Warga tampak berkumpul di depan rumah-rumah padat penduduk tersebut dan bermaksud untuk mengusir mereka. Terkait hal itu, Kepala Satpol PP Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan bangunan rumah warga tersebut menempati lahan milik orang lain. Selain itu, para warga juga sudah mendapatkan ganti rugi untuk penertiban. Ia mengatakan ada 134 rumah yang masih ditempati meski sudah setuju untuk pindah. Sementara itu, pihak kuasa hukum warga mengatakan pihak Satpol PP tak menunjukkan surat perintah sehingga warga marah. Lebih dari seratusan tadi, bercampur dengan orang-orang yang kemudian enggak pakai seragam. Saya enggak tahu mereka siapa, tapi apa kepentingan mereka di sini. Tanpa surat perintah tugas yang kita mintakan, kalau dia punya harusnya ditunjukkan. Ini prosedur sudah kita lalui, Mas. Karena Satpol PP bekerja pasti pakai prosedur. Jadi jauh-jauh ini sudah ada sosialasi, ada Pak Lurah, Pak Jamat, termasuk juga ada tali AC. Bahwa tanah ini mirip seseorang. Sudah berproses, termasuk kaitan dengan diskusi apapun. Dan rekomsekkel dari Dinas Tata Ruang, itu tanggal 15 Januari. Kenapa kami tidak lakukan? Karena kesepakatan warga dengan pemilik tanah, itu warga baru mau bongkar sampai tanggal 31 Januari. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!